Lingkungan Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara dihantam dengan 11 rudal dalam sebuah serangan pada Kamis 9 November 2023. Hal itu dikatakan oleh Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Atef Kahlut, saat diwawancarai Al-Jazera. Dia menyebutkan sebagian bangunan rumah sakit telah hancur akibat pengeboman tersebut. Video-video dari serangan itu menunjukkan cahaya terang muncul di langit dekat gedung Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Video-video tersebut juga menampilkan keadaan orang-orang berlarian dengan panik dari halaman Rumah Sakit, di mana tenda-tenda didirikan menuju gedung Rumah Sakit itu sendiri untuk berlindung. Sebelumnya dilaporkan, ada ribuan orang tengah mengungsi.